Setelah absen di Liga Perancis, Messi akan kembali dimainkan Benfica di Laik ke-2 Liga Champion Eropa. Messi sepertinya akan mencetak golnya kembali setelah dilagam melawan Benfica. Messi, cetak gol spektakuler. Ya, PSG kali ini akan menjadi tuan rumah melawan Benfica di match ke-4 babak grup Liga Champion 2022-2023. Pada match ke-3, pertandingan berakhir imbang satu sama dan gol indah Lilo Messi digagalkan on goal, Danilo Pereira. Sekuat, Cristobal Gatia tentunya mengincar 3 poin kali ini. Apalagi, pertandingan dimainkan di Paldo Pinces, kandang PSG. With Messi, yaitu Neymar yang bermain dari bangku cadangan saat melawan Rams, kemungkinan besar akan dimainkan di laga ini sejak awal. Apalagi, pertandingan ini bisa jadi penentu siapa yang lolos dari grup H sebagai cuara grup. Ya, PSG berbekal model abik jelang laga ini. Les Perinses menang 3 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Dilihat Champion, PSG juga tak terkalahkan dan kini memuncaki papan kelas main dengan raihan 7 poin. Hasil dari 2 kali menang dan 1 kali imbang. Di sisi lain, Benfica juga tak kalah abiknya. Di grup H, wakil Portugal itu menempel ketat PSG dengan raihan poin yang sama, yakni 7. Sementara di Liga Portugal, Benfica kini memuncaki papan kelas main. Keduanya sempat bertemu di match ketika lalu. Kala itu, Benfica berhasil menahan imbang PSG dengan skor 1 sama. Lantas, siapa yang akan menangkan laga kali ini? Duel antara PSG vs Benfica akan dilet pada Rabu 12 Oktober pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentang yang tersebut bisa disaksikan melalui layanan streaming video. Jika melihat head-to-head itu tak hayal jika Lionel Messi akan mencetak hat-tricknya kembali di laga ini. Jadi menurut kalian, gimana nih? Apakah Messi akan mencetak gul hat-tricknya kembali? Yuk berikan berapa kalian di kolom komentar. Sementara Sementara Terima kasih.